Oke, nanti kurang lebih tampilannya untuk di HP itu seperti ini, Bapak-Ibu. Halamannya pertama adalah ucapan selamat datang. Nama aplikasinya adalah Verval, keluarga beresiko stunting gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk pinjem akunnya TPK dari beberapa provinsi yang sudah kita import kemarin. Kita izin coba untuk pakai akunnya Riau deh. Riau Operator TPK. Riau Operator TPK. Kita coba dulu. Oke, di sini ada Bank Kinang. Kita coba pinjem usernamenya. Mudah-mudahan passwordnya belum berubah. Oke, tampilan jika Bapak-Ibu berhasil login adalah seperti ini. Di paling atas adalah judul aplikasi, Siga Verval. Yang paling sebelah kanan ini adalah tombol exit. Ini kenapa kita buat jauh biar Bapak-Ibu nggak sengaja keluar atau close gitu ya ketika lagi sedang mendata gitu ya. Lalu di bawahnya ini ada username Bapak-Ibu yang dipakai masuk dengan berikut nama akunnya, yaitu TPK Bank Kinang, wilayahnya gitu ya. Di sini juga ada load data, kapan ini refresh atau sinkron dengan server. Di sebelahnya ada periode pengisian, di mana periode ini akan otomatis current month gitu ya, bulan berjalan. Artinya kalau misalnya ini nanti diakses di bulan September, dia akan otomatis munculnya bulan September. Ini juga bisa diklik, kalau misalnya memang bisa dipilih juga. Tapi harusnya sih sudah sesuai dengan bulan berjalan yang ada di Bapak-Ibu gitu ya. Nah, keluarga sasarannya ada 1.400, jadi kayaknya kita coba ganti akun aja, jangan yang terlalu besar, karena banyaknya keluarga sasarannya itu akan mempengaruhi loading dari HP Bapak-Ibu nanti. Jadi kita coba cari di... Oh, saya yang lain deh. Terima kasih. Di bawah ini ada beberapa button, yang pertama adalah tambah baru, jadi tambah baru itu bisa kita lakukan dengan tombol yang sebelah kiri ini, atau yang ada di tengah Bapak-Ibu lihat ini di sini juga. Itu untuk khusus kita menambah keluarga baru. Kalau misalnya kita untuk memperbaiki keluarga yang sudah ada atau mengupdate, itu bisa pakai menu yang data keluarga di sini, list data keluarga, atau data yang ada di sini. Itu sama saja. Sementara draft ini menu sementara yang masih kita bangun, ini isinya nanti sebenarnya untuk offline, yang maksudnya tadinya kita ingin buat aplikasi ini bisa berjalan offline juga, jadi kalau misalnya jaringan lagi nggak dapat, atau sinyal lagi gelek, itu bisa kita simpan di draft gitu ya. Tapi sementara ini belum bisa kita pakai. Sementara untuk profil ini untuk mendeskripsikan akunnya Bapak-Ibu sendiri gitu ya. Oke, kita coba untuk tambah keluarga baru. Bisa dari sini atau dari yang tengah. Kita coba klik tambah. Nanti RW-nya silakan diisi sesuai dengan tempat pendataan Bapak-Ibu. Sementara status keluarganya otomatis ini akan muncul sebagai keluarga baru. Lalu kita klik tombol selanjutnya. Ini bisa kita isikan nama mulai dari kepala keluarga yang utamanya ya Bapak-Ibu ya. Jadi pengisian pertama kali itu diupayakan untuk mengisi nama kepala keluarga. Misal, kita contohkan Bapak Anggar Alin. Nick-nya kita isi 16 digit. Dan untuk pertama kali, statusnya biasanya otomatis terpilih kepala keluarga. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Di mana kode ibu kandung ini ketika kepala keluarga itu otomatis tidak aktif. Lalu tanggal lahirnya kita bisa pilih sesuai dengan hasil wawancara Bapak-Ibu. Kita anggap. Kita isi acak saja. Usian yang 40. Ketika kita klik selanjutnya, otomatis nama anggota keluarga yang kita input ini otomatis tersimpan. Jadi kalau misalnya kita klik selanjutnya, dia akan menanyakan apakah kita akan menambahkan data individu yang baru, misalnya data istri atau anak. Jika tidak, maka dia akan langsung masuk ke menu penerbangan. Nah, karena ini pertama kali kita anggap punya anggota keluarga yang lain, yaitu misal istri gitu ya. Maka kita pilih ya. Ini contoh saja. Ini juga kita isi, misal 16 digit. Satu hubungannya juga kita pilih sebagai istri. Dan ketika istri, biasanya ini akan otomatis jenis kolam ini adalah perempuan. Kita pilih lagi tahun lahirnya. Kita anggap istrinya lebih muda. Sama seperti tadi, kita klik selanjutnya. Lalu akan muncul pertanyaan apakah data keluarga sudah cukup atau tidak. Jika masih ada keluarga lain seperti anak, maka kita klik tombol ya tambah individu. Kita anggap kita punya anak. Anak kelanang. Kita anggap ini anak kelanang, laki-laki. Kita isi lagi nicknya. Status hubungannya, nah disini adalah anak. Ini seklaminnya laki-laki misal. Nah, ini yang penting adalah apakah anak ini adalah anak kandung dari istri yang kita input sebelumnya atau anak lain gitu ya. Bukan anak kandung. Kita anggap misalnya salah satu ini adalah anak kandung. Anak kandung kita anggap dia baru berusia 2 tahun. Lalu kita klik selanjutnya. Kita tambah lagi aja. Kita anggap dia punya anak 2 ya gitu ya. Yang ini anak. Kita anggap yang anak perempuan ini bukan anak kandung. Jika bukan anak kandung, maka akan kita pilih yang statusnya 0-0 atau lainnya. Tanggal lahirnya. Oke, karena keluarganya hanya 4 misalkan gitu ya. Maka kita langsung pilih tombol tidak. Nah, disini ada keterangan nih. Jika tidak. Jika pilih tidak, maka akan dilanjutkan ke from penapisan. Kita anggap ini keluarganya hanya 4 anggota keluarga gitu ya. Maka kita pilih tidak. Nah, maka nanti dari isian yang tadi akan otomatis validasinya itu akan mengisi. Kalau misalnya usianya itu tidak ada yang 0-23 bulan, maka otomatis disininya ya gitu ya. Eh, terbalik. Karena dia punya, karena tadi ada anak yang masih di bawah 23 bulan, maka dia terpilih ya. Begitu juga karena dia ada balita di bawah 5 tahun, maka dia akan terpilih ya. Status pasangannya, karena tadi kita membuatnya di tanggal atau tahun yang masih muda untuk suami dan istrinya, maka dia termasuk otomatis di pilihan ya status plusnya. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, ini akan ada pertanyaan ya atau tidak untuk status hamil. Apakah ibunya saat ini sedang hamil atau tidak. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan hasil wawancara Bapak Ibu. Jika dipilih ya, maka plus hamilnya akan otomatis terisi di bawahnya yang pertanyaan nomor 5 ini. Jika diisi tidak, maka plus hamilnya otomatis juga terisi tidak. Kita anggap tidak ya, karena tadi anaknya masih pada muda. Lalu ke pertanyaan selanjutnya tentang sumber air minum utama, ini juga silakan dipilih sesuai dengan hasil wawancara. Sama seperti yang di web Siga. Dan status sumber air minum ini juga akan otomatis terpilih sendiri. Ya, kita pilih beberapa isian yang sudah divalidasi bahwa itu adalah tidak layak. Kalau kita pilih angka-angka ini, dia akan otomatis terpilih mana yang layak dan mana yang tidak layak gitu ya. Lalu kita klik ke button selanjutnya, akan ada pertanyaan terkait dengan fasilitas tempat BAB gitu ya. Ini juga diisi, silakan sesuai dengan hasil wawancaranya. Dan sama seperti yang tadi, ini status validasinya akan otomatis terpilih mana yang layak dan mana yang tidak layak. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan seperti kalau pakai formulir ini itu masuknya yang layak atau yang tidak layak gitu ya. Kita klik selanjutnya. Nah, ini juga membaca dari isian-isian tanggal lahir, dari isian usia gitu ya. Mana yang terlalu muda, terlalu tua. Nah, karena tadi itu isiannya rata-rata istri di atas 20 tahun gitu ya. Dan di bawah 35 tahun, jadi di sini isiannya otomatis tidak. Sementara untuk terlalu banyak anak memang masih dibuka pilihan. Karena ini bisa jadi ada anak yang layar hidup tapi ternyata sudah meninggal gitu ya. Ini jadi kalau statusnya seperti itu bisa dipilih ya terlalu banyak, lebih dari 3 anak. Karena dia punya anak yang layar hidup tapi memang meninggal misalnya gitu ya. Selanjutnya, kita klik tombol selanjutnya. Lalu ada kesertaan KB Modern. Ini juga sama, tinggal diisi sesuai dengan hasil wawancara kepada ibunya. Nanti keterangan di bawahnya ini akan otomatis. Apakah dia itu peserta KB Modern atau bukan gitu ya. Kita klik lagi tombol selanjutnya, maka akan muncul status KRS yang bersangkutan apakah termasuk berisiko stunting atau tidak berisiko stunting. Lanjut, untuk yang nomor 14 ini juga sama, otomatis dia akan masuk kepada penyekat kesejahteraan yang mana, antara 1 sampai 4 atau lebih. Kita klik selanjutnya. Nah ini juga tinggal diisi dari hasil wawancara yang bersangkutan mendapatkan pendampingan apa dari program-program pemerintah gitu ya. Ini bisa diisi lebih dari 1. Nah yang penting di sini adalah ketika terakhir kita mengisi itu akan muncul pertanyaan terkait dengan lokasi pengisian atau yang ada di handphone Bapak Ibu. Nah ini perlu di-approve. Jadi tinggal dipilih yang while using the app atau only this time. Jangan sampai di-download, karena kalau misalnya di-download nanti ini nggak bisa disimpan. Misalnya kita pilih yang while using the app biar untuk pendataan selanjutnya tidak perlu menanyakan lagi. Setelah itu kita klik refresh. Karena jika tidak di-refresh nanti long latnya ini akan kosong dan tidak bisa disimpan. Dari hasil yang Bapak Ibu isikan tadi, kita bisa klik di kolom KRS-nya ini. Ini adalah semacam summary dari semua isian yang Bapak Ibu isikan tadi. Terkait dengan yang 4T, kesertan KB, dan seterusnya. Kalau misalnya kita klik wilayah, ini adalah penjelasan dari akunnya Bapak Ibu, ada di provinsi mana, dan kuran apa. Dengan status keluarga baru yang tadi baru kita input. Dan kalau kita klik yang button keluarga, ini akan terisi nama seluruh keluarga 4 orang yang tadi sudah kita isi. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Dan nanti akan ada pertanyaan yang meyakinkan apakah Anda yakin akan melakukan simpan data. Kita pilih ya. Maka data akan berhasil disimpan. Jika sudah, kita lihat dari load data tadi, itu akan menambahkan status baru yaitu vervalia dengan nilai 1. Itu artinya ada satu keluarga yang sudah diverifikasi. Sementara jumlah keluarga setasarannya akan otomatis jadi bertambah. Yang asalnya 1.648 menjadi 1.649 karena ada satu keluarga yang ditambahkan baru gitu ya. Sekarang kita coba lihat dari data keluarganya seperti apa. Ini karena keluarganya lumayan banyak, jadi loadingnya agak lumayan ya. Nah, perbedaannya dari yang ada button checklistnya ini, ini adalah keluarga yang sudah di data vervalnya. Sementara yang masih kosong, yang tidak ada button checklist atau tanda checklistnya ini adalah keluarga yang belum gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita filter, misalnya ini kita filter vervalia gitu, maka akan muncul yang data-data keluarga yang sudah diverifikasi. Sementara kalau misalnya kita filternya tidak, nanti akan muncul data-data yang memang belum diverifikasi gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengupdate keluarga yang sudah, yang sudah apa, yang kita ambil dari data rekap keluarga gitu ya. Misalnya ini kita ambil yang paling atas aja deh. Oh ya, dan ini juga ada tombol cari gitu ya. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu yang memang sudah kenal dan didatangi, tinggal diketikan saja di sini misalnya. Namanya Harvizon gitu ya. Kita coba deh, yang atas nama Harvizon gitu. Nama istrinya Dahlia. Kalau kita ketik nama istrinya bisa nggak ya? Oh, kayaknya harus nama kepala keluarga. Kita pilih yang Harvizon. Lalu kita klik ikon pensil dan buku tadi. Nah, ini harus kita pilih keluarganya ada atau pindah dan lain-lain dan yang akan kita verbal itu harusnya ada di pilihan keluarga ada ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini sih biasanya nanti akan kita gunakan kalau misalnya ternyata ada yang pindah atau memang ada yang tidak kita temui gitu ya. Nanti biar itu nggak muncul jadi istilahkan Bapak-Ibu itu harus diganti statusnya jadi keluarga apa gitu, keluarga tidak ditemukan atau mungkin keluarga pindah gitu ya. Oke, kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Ini ada tombol hapus di sini di atas. Jadi kalau misalnya tombol hapus ini kita gunakan kalau memang misalnya gitu ya, kepala keluarganya ini meninggal, maka kita bisa langsung hapus di sini. Ini kita lihat dan kita pastikan bahwa datanya sudah benar, nicknya segala macam gitu ya. Lalu kita klik selanjutnya. Nama istrinya juga sama. Nah, di sini jadi di setiap anggota keluarga itu ada batan hapus karena siapa tahu memang sudah berkurang keluarganya. Selanjutnya lagi. Nah, ini yang untuk anak khususnya itu yang perlu kita pastikan adalah kode ibu kandungnya Bapak-Ibu. Apakah anak yang atas nama Rizky Agung ini adalah anak dari Ibu Dahlia yang tadi sebelumnya atau memang anak angkat atau yang lain gitu ya. Kita anggap ini anak angkat ya. Eh, anak angkat, anak kandung. Karena anak kandung kita pilih yang atas nama Ibu Dahlia gitu. Lalu kita klik lagi selanjutnya. Nah, di sini ada anak juga yang kode ibu kandungnya juga harus kita remajakan gitu ya. Selanjutnya, ternyata anaknya lebih dari dua. Tapi ini status hubungannya lain-lain. Ini bukan anak nih. Nah, nanti tinggal dipastikan apakah yang bersangkutan ini statusnya adalah anak atau lain-lain. Jika tidak atau memang lain-lain bisa ke tombol selanjutnya gitu ya. Nah, ketika daftar anak atau daftar keluarganya sudah selesai, dia akan menanyakan lagi apakah akan menambah individu atau tidak. Bisa jadi, perlu menambah individu misal karena yang bersangkutan punya anak baru gitu-gitu ya. Atau tidak. Jika tidak, maka kita bisa langsung pilih tidak dan akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang penapisan. Kita anggap saja dia punya anak baru gitu ya. Misalnya, baby A, karena dia baru lahir, jadi belum punya nik, maka habis ini kita isikan 999 16 kali. Dimana status hubungannya adalah anak. Jenis kelaminnya kita anggap laki-laki. Dengan kode ibu kandung adalah Dahlia karena ibunya bernama Dahlia. Nah, karena ini misalnya baru lahir kemarin gitu ya. Jadi, kita isi di sini. Dan selanjutnya kita simpan. Jika sudah, kita lanjut ke button tidak untuk lanjut ke pertanyaan penapisan. Nah, karena tadi ada isian baduta yang baru lahir, maka otomatis penapisan badutanya terisi ya. Badutanya tidak punya status bus-nya ya. Selanjutnya, nah ini kita isi tidak karena anggap lah, karena dia tadi baru lahir bulan kemarin gitu ya. Ini kita isi tidak. Selanjutnya sama, tinggal di update sesuai dengan hasil wawancara Bapak Ibu terkait dengan sumber air minum. Lalu jamban. Lalu 4T. Oh ya. Nah, yang tadi itu karena status ibu kandungnya itu ada muncul di tiga anak, maka dia akan otomatis terlalu banyaknya menjadi ya. Sementara kalau misalnya daftar anaknya banyak, tapi status ibu kandungnya kurang dari tiga, itu masih bisa dipilih terlalu banyaknya ya atau tidak gitu ya. Walaupun misalnya terdaftar lima anak gitu ya, yang terdaftar di kakak, tapi yang diisi status ibu kandung yang tadi merujuk ke orang tuanya itu hanya dua. Nah, itu berarti disininya masih tetap bisa dipilih ya atau tidak. Karena dari lima itu yang anak kandung hanya dua gitu ya. Selanjutnya, kita klik ke pertanyaan berikutnya tentang terkait KB Modern. Status KRS-nya akan otomatis terisi, berisiko atau tidak berisiko. Lalu peringkat kesejahteraan yang juga sama akan otomatis terisi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan fasilitas serujukan yang didapatkan oleh sang ibu. Jika sudah, karena tadi kita sudah allow, maka dia tidak akan menanyakan lagi nih. Jadi sebenarnya, pertanyaan yang untuk location itu hanya satu kali. Kalau misalnya kita berikan akses untuk selalu di-allow gitu ya. Nanti ini adalah hasil rekapan pengisian bapak ibu terkait dengan keluarganya. Nah, ini adalah nama anak terakhir yang kita tambahkan tadi. Sudah tersimpan. kita klik tombol simpan dan ya berhasil. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah muncul dua checklist, artinya ada dua keluarga yang apa namanya, ada dua keluarga yang sudah kita verifikasi gitu ya. Nah, problemnya kalau misalnya dia itu merah, itu artinya status KRS-nya adalah, ya artinya keluarga yang bersangkutan berisiko stunting gitu ya bapak ibu. Lalu bagaimana kalau misalnya dari daftar keluarga ini ada yang amit-amit misalnya meninggal gitu ya salah satu keluarganya, entah ayah atau ibunya. Nah, sebenarnya itu agak tricky. Trickinya misal ketika anggaplah ini ayahnya meninggal. Kan kita akan hapus ya. Kita hapus. Ini contoh. Contoh. Kita akan hapus suaminya. dan si ibu kandung ini atau ibu lagi dan si istri ini harus kita ubah status hubungannya menjadi kepala keluarga. Karena kalau misalnya di satu keluarga itu enggak ada yang bukan ada tidak ada status kepala keluarga itu enggak bisa disimpan. Jadi ini harus dirubah si istrinya menjadi kepala keluarga. Baru bisa kita lanjutkan ke tahapan yang lain. Ini nanti kita pilih juga ibu kandungnya. Nanti ini kodenya menjadi satu karena dia kepala keluarga sekaligus ibu kandung gitu ya. Ini juga sama. Anggap ini anak kandungnya. Ini kita percepat aja ya Bapak Ibu. Nah ini untuk status hamil ini dia kenapa ada pilihan walaupun ayahnya meninggal karena bisa jadi pada saat enggak ada itu ya memang yang bersangkutan sedang hamil gitu ya. Jadi ini tetap muncul pilihannya. Ini seperti tadi silahkan diisi. Ini yang ini harus diisi. Tidak boleh ada yang kosong. Jika ada yang kosong tidak bisa di klik simpan atau di klik selanjutnya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada harus diisi tidak ada. Ini adalah hasil isian keluarga tadi dimana suaminya Harfisen itu sudah dihapus sementara nama istrinya Dona Hanifa ini sebagai kepala keluarga satu hubungannya sudah berubah. ini tinggal di refresh biar muncul long latnya dan ini kita simpan. Nah ya jadi yang atas nama tadi istri yang sudah dijadikan kepala keluarga itu akan muncul namanya menjadi di depan di atas seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Itu untuk pengupdatean keluarga yang sudah ada dari rekap keluarga ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita udah coba yang tambah baru begitu juga dengan yang update. Selanjutnya nanti tinggal kita filter aja disini kebutuhannya apa gitu ya. misal yang punya baduta ternyata dari tadi yang sudah kita isikan itu ternyata keduanya punya baduta gitu ya. jika sudah nanti akan muncul nih di rekapannya disini seberapa yang sudah di verval yang KRS dan push berapa yang tidak berapa kurang lebih seperti itu untuk penjelasan aplikasi. Nah ini akan lebih enak lagi kalau misalnya Bapak Ibu tuh pakai tablet nih jadi enak melihatnya gitu ya. dari aplikasi saya kira cukup untuk sementara saya kembalikan lagi kepada MC Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.